Hai menu makanan hari ini enggak ada daging request simbok maunya ikan sama sayur jadi mikir gimana caranya anak-anak suka nah ini ada paprika sama yuk daging ikan ini ikan goreng sama ini saya lanfa terus tak kasih jellyfish Hai siap untuk disajikan menu masakan hari ini ada paprika hijau sama yuk nah gampang yuk di apa di lebok-lebok ini cabai nih cabai ini dicuci bersih dulu dipotong-potong baru diseni nah ini terus ini jelifis jelifis nanti sama saya lanfa saya lanfa ini cukup direbus garam sama minyak sedikit setelah direbus jelifis taruh di atas kasih mayau atau minyak wijen terus ini ikannya nanti tak goreng ini tak bumbu yala Indonesia datumbar kunir sitik uyah pokoknya di bumbu yala Indonesia ben gurih jahe diulek lembut baru di bumbu nih nanti wae tak goreng nah ini cuma sebagai pelengkap daun miri sama daun bawang sebagai pelengkap aja buat ini buat yuk nah menu kita hari ini sederhana saja karena hari ini majikan enggak mau daging jadi makannya ikan-ikan gimana cara masaknya ikuti videonya sampai habis Terima kasih minyak panas dulu kalau minyak sudah panas panas baru masukkan ikannya biar enggak lengket ketika digoreng kalau minyak belum terlalu panas dimasukkan minyak bisa lengket jadi pastikan minyak panas dulu ikan-ikannya udah sering baru dibalik ini karena aku kasih kunyit jadi agak gosong sebenarnya enggak gosong dalem ini nah dalem ini enggak gosong cuman enggak kasih kunyit bagi kekakannya gosong nah ikannya sudah matang tuh itu sebenarnya sudah lemnya enggak gosong karena aku kasih kunyit pokoknya rempah-rempah kayak masak makan Indonesia tapi kesannya kayak gosong agar enggak gosong Hai matikan api kita angkat dan tiktok pokoknya goreng iwa pastikan minyak bener-bener panas te minyak panas baru masukkan jadi enggak enggak lengket padahal ini wajahnya murah cuma 50 dolar wajahnya tuh matang seperti apa bumbu deh pokoknya bumbu rempah-rempah Indonesia diulek deh weh nah santik ulala matang ikan goreng minyak ecah panas baru yuginya dimasukkan nah kita dimasukkan semua dipolak-balik supaya enggak gosong maksudnya kita balik-balik maksudnya kita balik-balik nah setelah digoreng udah kekuningan kayak gini coklat-coklat terus siapkan bumbu ni siow dong pan ini tepung jagung gula sedikit sama tambahkan kecap asin setelah dikasih kecap asin larutkan dalam air aduk-aduk nah setelah kecoklatan gini ya tuh udah coklat-coklat ikan bumbu ni tepung jagung gula sedikit sama kecap asin terus ini sebagai pelengkap saja cung yumsai sebagai pelengkap nah masukkan ini terus yumsai kalau enggak ada yumsai enggak apa-apa enggak sakitasi untuk ubat-ubatai pelengkap saja aduk-aduk kita tutup sebentar jangan terlalu kematangan ben cabai ini enak kita lihat udah matang jangan kelamaan ya teman-teman tutup sekitar 3-5 menit supaya cabai hijau ini enak kriuk-kriuk udah matang kita angkat dulu nah udah selesai siap untuk disajikan rebus air bumbu ini cuma minyak sama garam kalau sudah mendidih baru say lanfa ini dimasukkan rebus say lanfa jangan kelamaan karena cepat banget matangi jangan terlalu kematangan bunganya bisa rontok terima kasih terima kasih selesai setelah ditata begini udah matang kan setelah ditata ini jelly fishnya sudah saya bumbui minyak wijen terus garam sedikit sama itu lopo wijen wijen putih terus masukkan di atas setet sudah selesai cantik cantik gula say lanfa with jelly fish nah selamat menikmati selamat menikmati